Larry Page dan Sergey Brin adalah pemegang saham terbesar dari perusahaan Hindu Google Alphabet. Meski mengundurkan diri dari jabatan pada Desember 2019, tetapi mereka punya total kekayaan yang sangat banyak. Kekayaan gabungan dari Page dan Brin bernilai 257 miliar USD atau 4,1 kuadrillion rupiah berdasarkan daftar miliarder Forbes. Tapi Page dan Sergey Brin bertemu pertama kali tahun 1995. Saat itu Brin memberi Page sebuah tour di sekitar Universitas Stanford. Brin adalah mahasiswa pasca sarjana tahun ke-2 di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Sementara itu, Page masih mempertimbangkan untuk menempuh pendidikan di Universitas Stanford. Meski saat awal, Page dan Brin takur, tetapi mereka berakhir menjadi teman sekelas. Bahkan mereka mulai bekerjasama membuat katalog setiap taupan di internet yang berasal dari ide Page pertama Backroom. Setelah itu, Page dan Brin mendirikan Google pada tahun 1998 yang pertama kali diluncurkan di garasi Menelopak, California. Page punya tugas sebagai CEO Google dan CEO Alphabet. Sedangkan Brin adalah presiden Google. Lalu tahun 2019, 2 miliarder ini mengumumkan bahwa kemundurannya dari Alphabet. Namun, setelah keluar dari Google, mereka punya pendapatan mencapai quadrillion. Pendapatan quadrillion tersebut dihabiskan oleh Page dan Brin untuk membeli properti dan aset. Adapun aset yang dibelanjakan oleh mereka adalah Membeli rumah senilai 7,2 juta USD atau 110 miliar rupiah di Old Palo Alto. Brin punya penthouse di West Village, New York seharga 136 miliar rupiah. Page dan Brin berlibur ke Fiji dan Sicilia. Page dan Brin memiliki kapal pesiar super seharga 1 triliun rupiah. Tak hanya itu, Page dan Brin juga punya aset-aset lain untuk investasi masa depan mereka dengan pendapatan quadrillion tersebut. Lantas, apa itu quadrillion? Mengacu atmonline.com, quadrillion berasal dari bahasa Pratis yang muncul tahun 1670-an. Quadrillion merupakan gabungan dari quadri berarti 4 dan milion berarti juta. Quadrillion juga menunjukkan 1.000 triliun atau 1 tingkat di atas triliun. Dan kamus besar bahasa Indonesia, quadrillion merupakan 10 pangkat 15 di Amerika Serikat. Sementara itu, quadrillionnya berarti 10 pangkat 24 di Inggris. Terdapat dua sistem berbeda yang digunakan untuk menemai angka lebih dari 1 juta ini. Dalam sistem Amerika Serikat, awalnya latin mengacu pada jumlah kelompok 3-0. Tetapi tidak termasuk kelompok terakhir 3 yang mewakili 1.000. Dengan demikian, 1 quadrillion di Amerika Serikat punya 0 berjumpul 15.